Intro Kita akan melaksanakan gejakan 21 stasioner di depan alun-alun Keraksan Di Keraksan itu selain jadi ibu katanya Kabupaten Purbulimbo Disitu memang juga jalur utama, jalur pantura Banyak sekali gejakan masyarakat ketika sore hari Banyak pelanggar yang melintas di jalan perayaan tersebut Selama sore, mau perjalanan kemana ini? Untuk SIM? SIM belum punya? Umur berapa sekarang? 21, kenapa gak bikin SIM? Tapi beli motor, gak mampu Belinya orang tua? Alasan pelanggar ini macam-macam Dari segi usia juga sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan SIM Yang namanya mengemudikan kendaraan harus juga dilengkapi dengan surat-surat Baik dari surat kendaraan maupun surat izin mengemudi Kalau belum punya SIM, kalau sudah mengemudi Berarti seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan Tilangkan, Pak Agung Akhirnya kita tilang sebagai efek kira Terus ada lagi pelanggar, bapak-bapak Renalpotnya yang menggunakan Renalpot Brong Juga jadi atensi pimpinan Karena Renalpot Brong ini suaranya keras ya Akhirnya terjadi persilisian Bagaimana reaksinya bapaknya ini setelah tahu Nalpotnya diganti anaknya Dan ternyata kan juga dia masih diem-diemnya aja Maksudnya masih menurutin kemauan anak tersebut Kan kita sudah sosialisasikan memang untuk Kenalpot Brong Dilarang penggunaannya Kalau ada merek, apa-apa katanya? Merek dari mana, Pak? Tidak tahu katanya bingkirnya Pak, ini tahu Mas, kenalpot Brong, tidak apa-apa, Mas? Tidak apa-apa, anak merek Karena saya mau juga, masnya mau Kadang-kadang ya juga ketawa juga kan dalam hati Maksudnya, kalau memang bicara merek Seperti itu kan bisa ditempelin sama penjualnya kan Jadi harusnya sebagai orang tua kan juga harus bisa memberikan contoh Memberikan masukan Bukan malah ikut-ikutan tren anaknya tersebut Sementara saya amankan Kendaraannya, bapak nanti ke kantor Setika sudah ditindak Mengambil kendaraannya dengan membawa kenalpot aslinya Dengan adanya program jatimbek aja Salah satu itemnya ini adalah Penindakan kendaraan potensi laka Contoh, kendaraan barang dipergunakan untuk mengangkut orang Kebetulan waktu kegiatan operasi berjalan Ternyata ada kendaraan barang ini yang membuat orang Jadi dihentikan oleh petugas, suruh menepi Bukan kendaraan manusia, ini kendaraan barang Contoh yang sudah terjadi sudah banyak Mungkin waktu di Tongas Bagaimana fatalitas korban, kendaraan barang untuk membuat orang Jadi laka yang meninggal banyak korban jiwa Nah kita disini untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi di Surat-suratnya mana, bapak? Ternyata si supir ini fatalnya lagi Tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendaranya Alasannya surat-surat kelengkapan berkendaranya ini Ditinggal di perusahaannya Coba di telpon dulu surat-suratnya Kalau memang nanti tidak ada surat-suratnya Terpaksa kita amankan kendaraannya Ini mau kemana semua ini? Pejarakan Pejarakan? Dari mana tadi? SMK Kerja apa? Setiap hari pakai kendaraan ini? Tadi selama ini bapak tidak menaati peraturan lalu lintas Kalau memang perusahaan yang mengharuskan Harus meninggalkan identitas mungkin ya Ya mungkin bolehlah kalau mau di perusahaan ditahan itu Mungkin sebagai jaminan Ya mungkin bisa kartu identitas, kartu tanda penduduk Tapi kalau SIM ini kan harus melekat ke pengemudi Pertama kami amankan kendaraannya Ya? Jadi ini kendaraan barang Terus digunakan untuk memuat orang Sesuai dengan peruntungannya Kalau memang penumpang ini harusnya yang menggunakan mobil penumpang Turun, turun Turun Yang di atas turun Sudah kendaraan truk Mewat tepunya sudah banyak Sebak gitu kan Ternyata di atasnya digunakan untuk mengangkut orang pekerjanya Yang di atas turun-turun semua Turun dulu, turun, turun Angkut dari mana tadi ini? Dan setelah kita periksa surat-suratnya ternyata sudah lengkap Si supir ini punya alasan Dia diperintahkan oleh atasannya Untuk mengangkut para pekerja ini kembali ke perusahaan Kenapa gak menggunakan fasilitas kendaraan yang sesuai dengan peruntungannya? Ya gak tau cuman Bapak tau ini truk untuk memuat? Ya barang Barang? Kalau memuat orang berarti? Ya Tidak sesuai dengan peruntungannya Kenapa kita atensi untuk menindak yang seperti ini? Karena kalau nanti terjadi apa-apa Kecelakaan Fatalitas korbannya Sangat banyak gitu Tapi kan dari dia membabang pekerjanya itu di atas truk yang sudah tinggi seperti itu Secara logika itu kan sangat membahayakan Entah itu selama berkendara terus kurang konsentrasi Lebih-lebih kalau tersampai terjadi kecelakaan Di atas ini kan para penumpang ini kan tidak ada pengaman ya Jadi faktor keselamatannya mereka itu sangat rentan sekali Kendaraan barang memuat orang Ini bapaknya Mau silahkan ke sana pak ya Jangan diulangi lagi pak Karena sangat membahayakan Kalau bapak tadi gak memuat orang Sudah bisa melanjutkan perjalanan Karena tadi memuat orang akhirnya Kita tindak ya Kegiatan yang sudah kita laksanakan Ini kan mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Akan pentingnya tertib berlalu lintas ya Masih kurang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!